Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Allah akan mengumpulkan orang yang sedang menyusui perempuan, itu akan meninggalkan anak yang disusui. setiap ibu, setiap perempuan yang sedang mengandung, itu akan melahirkan kandungannya. di hari itu, wabarakatuh. Kamu melihat orang-orang dalam keadaan mabuk, tapi wamahum bisukaro. Tapi mereka sebenarnya tidak mabuk. Tapi kenapa kita lihat seperti mabuk? itu kata Allah, adab Allah syadid. Siksaan Allah di hari itu sangatlah keras. Manusia pada hari itu terbagi dua. Ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ahli Tauhid orang-orang yang menyesahkan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia jatuh dalam maksiat. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam keamanan pada hari yang manusia semuanya seperti mabuk. Kata Allah Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Itu syaratnya. Beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Bukan dosa selain syirik. Karena tidak seorang pun yang terbebas dari dosa. Tapi yang jelas di sini syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Mereka itulah pada hari kiamat baginya keamanan. Wahum muhtadun dan mereka akan diberi petunjuk. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua ada orang-orang yang orang-orang yang takut. orang-orang yang menyesal ketika menghadap dan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesali apa-apa yang mereka luput dalam kehidupan dunia. dan mengingatkan kaum muslimin apakah yang taat ataupun maksiatnya bahkan mengingatkan orang-orang dolim orang-orang kafir terhadap hari ini itu adalah sesuatu yang wajib dalam Al-Quran yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ingatkan mereka ingatkan manusia wahai Muhammad terhadap hari penyesalan hari yang semua orang menyesal bahkan orang-orang yang beriman menyesal mereka menyesal karena kurang amalannya kenapa anda melakukan amalan itu kata Allah ingatkan mereka pada hari penyesalan kapan itu hari it kudial amar tatkala perkara itu diputuskan itu hari kiamat wahum figo flatin dalam keadaan mereka berada dalam kelalaian wahum layu minun dalam keadaan mereka tidak beriman tidak percaya maka mengingatkan manusia kaum muslimin dan muslimat kita semua terhadap hari penyesalan itu perkara yang diharuskan dalam Al-Quran agar supaya kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini ketika kita menyehadap kepada Allah kami katakan tadi bahkan bukan hanya orang kafir pendosa yang menyesal pada hari itu bahkan orang-orang yang beriman diantara orang yang beriman ada yang menyesal karena anda membaca surah Al-Baqarah ada yang menyesal karena anda membaca surah Al-Baqarah misalnya ditunjukkan oleh hadith Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad selainnya juga dinukil diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nabi SAW bersabda ikra'u surat Al-Baqarah baca surat Al-Baqarah membaca surat Al-Baqarah itu berkah membaca surat Al-Baqarah itu berkah dan meninggalkannya itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat meninggalkan baca surat Al-Baqarah itu akan menjadi hasro penyesalan bagi orang-orang yang beriman yang membaca surat Al-Baqarah tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya apa? surat Al-Baqarah jadi orang-orang yang melalaikan nanti baca surat Al-Baqarah dari orang-orang yang beriman mereka akan menyesal di hari itu di hari penyesalan besar hari kiamat ketika kita semua ini dikumpulkan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk di hadapan seluruh makhluk demikian pula di antara orang yang beriman yang menyesal adalah orang-orang yang duduk bermajelis tapi tidak berdikir kepada Allah tidak mengingat Allah badan di majelis tapi tidak ada mengingat Allah dibacakan ayat dibacakan hadit tidak mengingat Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW mereka akan menyesal nanti di hari kiamat kata Nabi SAW tidaklah sekelompok orang seperti kita sekarang ini misalnya kata Nabi tidaklah sekelompok orang duduk di suatu majelis tapi mereka tidak ingat Allah bermajelis tapi tidak ingat Allah tidak ingat Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW nama Nabi lewat tapi tidak sebut tidak bersalawat itu kan orang bahkil kata Nabi dalam hadit sunnahnya setiap nama Nabi disebutkan antum katakan apa SAW kalau tidak kata Nabi SAW kecuali hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat kita duduk membaca Al-Quran tapi tidak ingat Allah menyebut nama Nabi tapi tidak bersalawat kepada Nabi itu kata Nabi akan menjadi penyesalan karena satu salawat berapa yang kita dapat sepuluh jadi setiap kalau dapat nama Nabi selamat salallahu alaih paling pendek begitu Allahumma salli alaih paling pendek itu kita dapat sepuluh ketika ada nama Nabi disebut tapi kita tidak bilang salallahu alaih akan menjadi penyesalan di hari kiamat itu kata Nabi salallahu alaih wa'alahi wa'alahi wa'ala demikian pula di antara orang yang menyesalan nanti di hari kiamat di hari penyesalan adalah orang yang semangat mendapat kedudukan dan jabatan tapi tidak menunaikan haknya semangat dapat mau dapat kedudukan tapi jauh dari menunaikan hak dari jabatannya itu dari kedudukan itu mereka akan datang dari kiamat dalam keadaan menyesal di hari penyesalan kata Nabi salallahu alaih dalam hadir Bukhari innakum setaharisuna alal imaruh wa'innaha setakunu nadamatan wahasrotan kata Nabi sungguh kalian akan bersemangat kepada kedudukan kalian bersemangat untuk disebut punya kedudukan punya jabatan kata Nabi sungguh itu akan menjadi penyesalan di hari penyesalan nanti yang besar hari kiamat ini kalau tidak ditunaikan apa nasihat dari kedudukan itu bahkan disebutkan dia tidak cium bau surga ini yang membuatnya menyesal orang yang punya kedudukan tapi tidak manfaatkan tidak menunaikan haknya itu tidak cium bau surga itu yang membuat dia menyesal kata Nabi SAW siapa yang diberikan tanggung jawab satu kepemimpinan satu kedudukan tapi dia tidak melakukan amanah kepemimpinannya itu dengan nasihat dengan tanggung jawab kata Nabi orang yang seperti itu tidak akan mencium bau surga siapa yang tidak menyesal siapa yang tidak menyesal dalam hadith diwati Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala disebutkan penyesalan penduduk surga dan bahkan penyesalan penduduk neraka kata Nabi SAW dari hadith Abu Sayyid Al-Khudri apabila penduduk surga sudah masuk surga penduduk neraka sudah masuk neraka jadi semua sudah masuk di tempatnya Maka didatangkanlah kematian seakan-akan dia domba yang cantik yang indah kambing ini diberdirikan antar surga dan neraka penduduk neraka sudah masuk penduduk surga sudah masuk surga sampai manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga yang jelas semua yang akan masuk surga sudah masuk maka didatangkan kematian seperti domba atau kambing diantara surga dan neraka maka dikatakan ya ahlan nar maka dikatakan kepada penduduk surga wahai penduduk surga apakah kalian tahu ini semua orang tahu kematian karena semua yang masuk surga atau yang masuk neraka itu pernah mati semuanya kenal kematian maka penduduk surga diseru wahai penduduk surga apa kalian tahu ini iya payashraibbun wayandurun wayakulun naam maka mereka semuanya gemetar takut dikira akan ada lagi kematian dan mereka melihat kepadanya dan mereka katakan iya hadal maut ini iya kami tahu inilah kematian ketika dilihat kemudian dikatakan wahai penduduk neraka apakah kalian tahu ini sama pertanyaannya sama payashraibbun wayandurun wayakulun semuanya mereka gemetar juga takut mereka katakan naam hadal maut iya ini kematian apa yang dilakukan payu'mar bihi payudbah maka diperintahkan untuk disembeli itu kematian jadi kematian di hari kiamat disembeli dan dikatakan ya ahlal jannah hulut lamut dikatakan saat itu wahai penduduk surga kekekalan tidak ada lagi kematian wahai penduduk neraka kekekalan tidak ada kematian disanalah disebutkan oleh ibnu mas'ud disebutkan oleh ibnu mas'ud rahmahullah radiyallahu radiyallahu ta'ala anuh payaru ahlun nar albayt alladhi kana koda ad dallahu lahum lau amanu ketika itu kematian kan sudah tidak ada lagi maka penduduk neraka diperlihatkan rumah di surga mereka akan mendapatkan itu kalau seandainya dia beriman diperlihatkan tempatnya di surga kalau seandainya dia penghuni surga maka apa yang terjadi ketika melihat itu mereka menyesal dengan sangat menyesal nanti kita akan sebutkan sebagian ayatnya bagaimana penyesalan mereka ketika penduduk neraka meminta minum ketika penduduk neraka meminta untuk dikeluarkan dari neraka kita akan sebutkan ayatnya nanti disitulah mereka menyesal dan siksaan perasaan ini yang paling lebih keras daripada siksaan dohirnya dia dibakar kulitnya dibakar badannya tapi siksa batin itu lebih ketika diperlihatkan tempatnya di surga kalau seandainya dia beramal soleh disitulah dia menyesal dengan penyesalan yang sangat ini nanti yang terjadi kepada orang-orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang mereka dikasih suatu kepemimpinan bahkan dia bersemangat untuk mendapatkannya bersemangat untuk dapat jabatan tapi gak jalankan haknya dia akan menyesal ketika dia gak bisa cium bau surga dan ketika dia lihat orang-orang ada di surga dan ketika dia lihat bahwa kalau seandainya dia tunaikan haknya dia akan berada disitu itu dia akan menyesal demikian pula di hari kiamat orang-orang yang campur amalannya dengan sum'ah ria itu akan menyesal tatkala Allah nampakan rianya itu mereka akan menyesal pada hari tatkala dinampakan amalan mereka kata Allah wa badalahum minallahi ma'alam yakunu ya tasibun nampak untuk mereka dari Allah apa yang mereka tidak sangkakan sebelumnya yaitu yang paling pertama dipanggil qoriq quran pembaca al-quran ditanya untuk apa kamu baca al-quran dia bilang saya baca al-quran untuk hidupkan solat malam untuk ibadah kepada Allah untuk beribadah solat malam dikatakan kepadanya kadab kamu dusta dia membaca al-quran liu kol kori dia baca al-quran supaya dibilang ini kori maka itu telah dikatakan dia baca al-quran karena supaya dibilang kori suaranya menyejukkan hati supaya dibilang begitu iya dia tulis judulnya di youtube bacaan merdu menyejukkan banyak komennya masya Allah menyejukkan supaya dibilang begitu ini adalah kata nabi awal mantu sa'ar bihimun nar orang yang pertama dibakar di api neraka baca al-quran supaya dibilang kori ini kori ini yang pertama ketika itu dia menyesal ketika dinampakkan apa yang dia tidak sangka demikian mula orang-orang yang alim yang berilmu ditanya kenapa apa yang kamu pakai untuk terhadap ilmu yang kamu pelajari dia bilang saya ajarkan manusia saya amalkan tapi dibilang dusta dia berilmu supaya dikatakan alim jadi tidak ada niatnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya atau dari orang lain tapi niatnya untuk apa supaya orang bilang ustaz dipanggil jadi dia belajar dia ke madina dia ke yaman supaya dibilang kalau pulang ustaz supaya dibilang alumni yaman itu itu niatnya naudubillah itu niatnya liukol alim supaya dibilang alim ini juga diseret di neraka kemudian yang ketiga al-mutasodik al-jawad orang yang bersedekah orang yang dermawan dia bilang saya bersedekah karena mengharapkan pahala dan wajah Allah tapi dikatakan dusta dia bersedekah liukol jawad karim dia bersedekah supaya dikatakan dermawan mulia ini bahaya ini tiga golongan diseret neraka ini yang paling pertama menyesal dia beramal karena sum'ah ingin didengar ria ingin dilihat ya ini bahaya pada hari itu mereka akan menyesal Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan ya kepada mereka apa yang mereka tidak sangka-sangka apa yang mereka tidak sangka-sangka ini orang beriman ini orang beriman mereka juga menyesal dengan hal tersebut iya ada pun orang kafir orang-orang mujrimin penuh dengan dosa orang-orang golim orang-orang yang menelantarkan kewajiban dan berbagai macam dosa dan mahasiat yang dia lakukan tentunya banyak sekali penyesalan mereka di hari penyesalan di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyesalan penduduk neraka ketika mereka berada dalam neraka kata Allah disebutkan perkataan orang kafir ketika mereka berada dalam neraka yawma yandurul mar'u yawma yandurul mar'u ma koddamat yada hari tatkala seorang melihat apa yang dilakukan oleh tangannya maksudnya apa yang dia amalkan waktu di dunia pada hari itu wa yakulul kafiru ya laytani kuntutur'oba kata orang kafir di hari penyesalan itu duhai seandainya saya jadi tanah saja eh tidak mungkin jadi dia menyesal kapan? di hari kiamat tatkala dia melihat neraka dia bilang duhai seandainya saya jadi tanah saja iya duhai seandainya saya jadi tanah saja ini belum masuk ini baru diperlihatkan sudah menyesal seperti itu kata nabi sallallahu sallam dalam hadith la yadakulul jannata ahadun illa uriya mak'adahu minan nar lau asa'a lias dada syukron masya Allah salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga sampai diperlihatkan tempaknya di neraka seandainya dia berbuat jahat seandainya dia tidak beriman ini penduduk surga ini penduduk surga jelas dia dihukumi sebagai penduduk surga tapi dia tidak akan masuk surga dulu sampai diperlihatkan tempaknya di neraka kalau seandainya dia tidak menjadi penghuni surga untuk apa? lias dada syukro supaya bertambah kesyukurannya jadi diperlihatkan kalau seandainya dia tidak selamat dengan rahmat dan sebab hidayah dari Allah dia akan menjadi posisinya di neraka diperlihatkan tempaknya di neraka seandainya dia orang jahat supaya bertambah kesyukurannya yang kedua orang kafir penduduk neraka tidak akan masuk neraka kecuali diperlihatkan dulu tempatnya di surga kalau seandainya dia berbuat baik supaya apa? liyakuna alaih hasrotan supaya itu akan menjadi penyesalannya di hari penyesalan jadi sebelum dilemparkan neraka diperlihatkan tempatnya ke surga kalau kamu berbuat baik dulu disini tempatmu untuk apa itu? bukan untuk memasukkan ke dalam surga tapi supaya dia menyesali apa yang telah dia perbuat di hari penyesalan itu ini kesedihan iya bahkan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari itu hari penyesalan Allah sebutkan para pengikut syaitan orang-orang yang menjawab seruan syaitan ke pintu neraka jahannam sehingga mereka jatuh dalam syahwat jatuh dalam subahat gara-gara syaitan seruan syaitan mereka akan menyesalinya kata Allah subhanahu wa ta'ala waqala syaitan ulamma ku dial amar ini harus antum ketahui dulu ini supaya kita tidak tertipu dengan tipuan-tipuan syaitan berkata syaitan tatkala telah ditetapkan perkara maksudnya datang hari kiamat di padang masyar berkata syaitan kepada setiap pengikutnya inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi sungguh Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya siapa yang melakukan ini pasti dapat ini itu pasti menjadi syaitan menyadarkan dulu Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar kalau kalian beramal dengan amalan kebaikan surga itu yang diingatkan oleh syaitan terus wa'adukum fa'akhlaftukum saya juga berjanji kepada kalian tapi saya selisih karena syaitan di tangannya tidak ada apa-apa dia hanya berjanji saja dan saya selisih dia bilang wa makana li'alaikum min sultan saya tidak punya kuasa kepada kalian berkata syaitan yang membuat para pengikutnya menangis dan menyesal tidak ada kekuasaanku saya cuma mengajak kemudian kalian jawab saya cuma mengajak syaitan mengajak kepada zina mengajak kepada mencuri mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang diharumkan itu dia hanya mengajak yang menjawabnya siapa kalian sendiri kata syaitan iya jangan kalian mencela saya celah diri kalian sendiri gimana ini di hari penyesalan itu syaitan berkata seperti itu jangan kamu mencela saya kan kamu sendiri yang jawab saya cuma mengajak saya cuma memberikan was-was saya cuma mengajak kamu kamu yang melakukannya kamu yang melakukannya jangan celah saya celahlah diri kalian sendiri saya tidak bisa membantu kalian kalian juga tidak bisa membantu saya sama-sama kita tidak bisa saling membantu pada hari itu karena jangankan syaitan sama manusia seorang akan lari dari orang tuanya saudaranya bahkan istrinya yang dia cintai istrinya dengan sebab istrinya dia tidak taklim dengan sebab istrinya dia tidak bersedekah dengan sebab istrinya dia tidak sholat dengan sebab istrinya dia kikir dengan sebab istrinya dia jadi penakut itu akan lari darinya apalagi syaitan tidak ada hubungan kerabat makanya syaitan bilang saya tidak bisa menolong kalian di hari penyesalan ini iya dan kalian juga tidak bisa membantu saya tidak bisa juga membantu saya ini para pengikut syaitan ketika itu akan menyesali apa yang mereka telah lakukan bahkan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang mujrimin orang-orang yang terlanjur jatuh dalam dosakan ajakan syaitan di hari kiamat mereka menundukkan kepala mereka ketika melihat azab dan mereka meminta untuk kembali beramal soleh mereka minta kembali untuk beramal soleh melakukan kebaikan kata Allah seandainya kamu melihat ketika orang-orang mujrim yang datang kepada Allah penuh dengan dosa dan mahasiat mengikuti ajakan syaitan seandainya kamu melihat keadaan mereka kepala mereka tunduk tidak berani diangkat di sisi rob mereka robana dia hanya berkata wahai rob kami abosorna wasami'ina kami lihat sekarang dan kami dengar parjina kembalikan kami nakmal solehan supaya kami bisa beramal soleh inamukinun kami yakin kapannya yakinnya di hari penyesalan jadi di hari kiamat baru dia yakin di kehidupan dunia laleng penuh dengan mahasiat ajak syaitan sedikit jawab dilemparkan kepadanya sesuatu oleh syaitan dia ikuti pada hari itu mereka akan menundukan pandangannya dan mengatakan kami lihat sekarang kami dengar kami yakin sekarang tolong kembalikan kami supaya kami bisa beramal soleh ini harus kita ingat jangan sampai nanti baru kita menyesal jangan sampai nanti kita menyesal ini yang diperintahkan oleh Allah di ayat yang pertama tadi kami baca ingatkan kepada mereka hari penyesalan tentang hari penyesalan jangan sampai di dunia ini kita bernikman-nikmat dengan mengikuti syaitan dan kita akan menyesal nanti disana baru kita berteriak berdoa kepada Allah untuk dikembalikan supaya bisa beramal-amalan soleh tentunya kita tidak mau disana nanti orang-orang yang mufarritin orang-orang yang lalai dia tidak dosa tidak melakukan dosa tapi lalai dari amalan lalai dari beramal ketika mereka melihat kematian di hadapannya itu dia minta untuk kembali kepada Allah belum hari berbangkit orang-orang yang meninggal dalam keadaan lalai dari Allah itu minta untuk kembali kata Allah subhanahu wa ta'ala sampai kata Allah apabila kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka itu orang-orang yang lalai dari kewajiban ini wajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia langsung bilang robbir ji'un wahai robku kembalikan saya kenapa dia minta kembali dia bilang semoga saya bisa melakukan amalan soleh agar supaya saya bisa melakukan amalan soleh yang saya pernah tinggalkan jadi dia menyesal disana baru dia minta dulu dulu saya tidak solat saya tidak bersedekah saya tidak berpuasa ketika datang kematian dihadapannya dia minta tahan dulu apa jawaban dari Allah saat dia menyesal seperti itu sekali-sekali tidak akan mungkin tidak mungkin kalau sudah datang ajal tidak mungkin kita kembali tidak mungkin kita undur walaupun sesaat jangankan bilang satu jam satu hari sesaat tidak bisa kita undur kalau sudah datang ajal kita apabila telah telah datang ajal mereka mereka tidak bisa majukan walaupun sesaat tidak pula bisa undur walaupun sesaat tidak bisa makanya ketika dia bilang agar supaya saya bisa beramalan soleh yang saya tinggalkan sebelumnya apa kata Allah sekali-sekali tidak itu sekedar ucapan yang dia ucapkan percuma maksudnya percuma setelah itu ada alam barzah yang dia akan tempati sampai hari kiamat jadi ini ucapannya kapan bukan ini di hari penyesalan bagaimana lagi sudah datang hari penyesalan ini baru datang kematian di hadapannya disitu dia sudah minta untuk kembali supaya bisa beramal amalan soleh iya dan orang-orang kafir di hari kiamat mereka tidak merasa tinggal di dunia ini kecuali sedikit itu orang-orang kafir mereka tidak merasa hidup di dunia ini kecuali sedikit tak kalah mereka dibangkitkan kata Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap keadaan mereka pada hari ketika Allah kumpulkan mereka orang-orang kafir di padang mahsyat kata Allah pada hari mereka dikumpulkan seakan-akan mereka tidaklah tinggal di dunia ini kecuali sesaat dari waktu siang mereka saling kenal nanti di sana di padang mahsyat orang-orang kafir orang-orang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kafir mereka saling kenal dan kata Allah sungguh merugi akan menyesal orang-orang yang mendustakan hari berjumpa dengan Allah dan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dan tidak menempuh sebab dapat petunjuk bahkan di hari kiamat seorang akan menyesali dirinya dan akan menyesali keluarganya di hari kiamat di hari penyesalan seorang akan menyesal terhadap dirinya sendiri dan juga dia akan menyesal terhadap keluarganya di hari itu iya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hal tersebut kul katakan wahai Muhammad innal khasirin alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dalikah wal khusronul mubin ketahuilah katakanlah wahai Muhammad sungguh orang-orang yang merugi di hari kiamat adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri saat hidup lalai tidak pikir dia akan dibangkitkan korban dirinya dia korbankan dirinya untuk dunia yang sesaat rugi akhirat demikian pula dia rugikan keluarganya iya rugikan keluarganya maksudnya gimana itu kan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran apa jaga diri kalian dan keluarga kalian dia hidup di dunia ini dianya lalai keluarga juga lalai iya pokoknya apapun keluarganya mau melakukan pelanggaran biar saja dia juga melanggar lalai kata Allah orang-orang yang merugi di hari kiamat adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat ini bahaya ketika kita menjadi sebab diri kita sendiri merugi dan ketika kita menjadi sebab keluarga kita merugi di hari kiamat itulah kata Allah kerugian yang sangat nyata kalau kita bangkrut di kehidupan dunia ini paling apa kita tidak bisa makan enak atau tidak bisa tidur enak kan begitu atau tidak banyak uang tidak banyak harta itu mudah itu mudah kerugian di dunia ini tapi kerugian akhirat itulah kerugian yang sebenarnya kalau kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan iya lalai diri kita keluarga kita juga lalai bangun sholat subuh lihat keluarganya tidur tidak peduli padahal seharusnya kan yang dirahmati itu yang bangun sholat bangunkan juga istrinya bangunkan juga apa keluarganya periksa paling tidak sholat subuh kalau antum sudah sholat subuh masjid pulang ke rumah periksa istrinya sudah bangun belum sudah sholat walaupun kalau kita pulang kadang dia sudah berselimut lagi tapi tanya dulu tadi sudah sholat gak iya tanya dulu jangan sampai itu selimutnya dari tadi malam tanya dulu itu bentuk kepeduluan kita kepada siapa keluarga dengan sebab itu kita gak merugi dari kiamat kita gak merugi di hari kiamat itu masya Allah itu yang perlu karena di hari penyesalan itu gak berguna lagi penyesalan di hari penyesalan gak berguna lagi penyesalan ini diantara yang menyesal itu orang yang merugikan dirinya dan keluarganya diantara juga yang menyesal di hari kiamat adalah orang-orang yang mendustakan hari berjumpa dengan Allah dari kalangan Dahriun misalnya tahu Dahriun mereka mengatakan dia mati ya karena saatnya mati dia hidup nanti dia hidup lagi 50 tahun dengan nasi lagi itu mengingkari hari kebangkitan orang-orang seperti itu akan menyesal di hari kiamat akan merugi kata Allah dalam Al-Quran sungguh merugi sungguh menyesal orang-orang yang mendustakan hari berjumpa dengan Allah kita harus percaya penuh kita hidup di dunia ini bukan selamanya kita pasti meninggalkan dunia ini dan pasti kita akan berjumpa dengan Allah itu akan membuat kita bahagia karena Allah bilang sungguh merugi sungguh menyesal orang-orang yang mendustakan hari berjumpa dengan Allah sungguh merugi sungguh menyesal orang-orang yang mendustakan berjumpa dengan Allah sampai datang kepada mereka hari kiamat tiba-tiba mereka bilang ya hasrotana ucapan pertama tiba-tiba datang hari kiamat kegoncangan yang sangat dahsyat gunung hancur laut meluap langit runtuh ketika itu terjadi apa ucapan mereka ya hasrotana alama farrotan afi wahai betapa menyesalnya kita betapa menyesalnya kami kata mereka ini atas apa yang kami lalaikan di kehidupan dunia mereka waktu itu kata Allah memikul dosa mereka sendiri ia mengambil tanah menyemikul tanah ia mengambil sapi dengan doli memikul sapinya mengambil kambing dia pikul kambingnya yang pernah membunuh saudaranya dia bawa kepala saudaranya membawa dosanya masing-masing disana dia bilang ya hasrotana duhai betapa menyesalnya kami ucapan pertama ini baru di hari kiamat langsung seperti itu ucapannya itu gambaran dari Allah mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka ketahui itu sejelek-jelek yang mereka lakukan sejelek-jelek mereka bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula diantara yang menyesal di hari kiamat adalah para pelaku syirik penyembah kubur penyembah batu penyembah patung penyembah orang soleh penyembah nabi penyembah malaikat penyembah laut yang membuang sesajian ke laut diantara menyesal adalah mereka yang tidak percaya terhadap apa yang Allah turunkan mereka memilih syirik itu juga yang menyesal kata Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan keadaan mereka ya kata Allah di awalnya ikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan kepada rob kalian dari yang diturunkan kepada kalian dari rob kalian ada kan Al-Quran ada 114 surat ada hadith Nabi yang menyebar di tengah kita itu yang diperintahkan untuk diikuti sebelum datang kepada kalian adab bagtah secara tiba-tiba turun musibah itu namanya adab tiba-tiba iya ikuti amalkan apa yang diturunkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian siksaan secara tiba-tiba tiba-tiba antum latas urun dalam kalian keadaan kalian tidak sadar kalian tidak sadar karena lalai dengan kehidupan dunia antakula nafsun pada hari itu setiap jiwa akan bilang ya hasrota alama farotu fi jambillah waih menyesal atas apa yang saya lalaikan berupa kewajiban-kewajiban dari Allah berupa hal-hal yang diperintahkan dan saya melakukan larangan-larangan Allah dulu adalah saya orang yang mengejek-ejek itu perkara perintah mengejek-ejek iya apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka akan menyesal orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka akan menyesal di hari penyesalan yang tidak ada gunanya lagi menyesal ketika itu bahkan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menjauhi jalan petunjuk dan jalan ketakwaan itu akan menyesal di hari kiamat karena kenapa mereka tidak ikut petunjuk tidak ikut Al-Quran tidak ikut hadir mereka akan menyesal kata Allah dia berkata jiwa yang datang kepada Allah itu bilang seandainya Allah memberikan saya hidayah maka saya akan masuk dalam orang-orang yang bertakwa padahal di dunia kan sudah ada jalan hidayah ada jalan petunjuk tapi di sana baru dia menyesal seandainya saya ikut hidayah saya akan masuk dari orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa ini semua mereka katakan ketika mereka melihat adab bahkan mereka meminta untuk karroh kembali dia bilang dia bilang ketika dia lihat adab seandainya saya punya waktu untuk kembali saya akan menjadi orang yang muhsin orang yang baik jadi di sana baru dia menyesal kenapa saya tidak jadi orang baik kenapa saya tidak jadi orang yang ikut petunjuk kenapa saya tidak jadi orang-orang yang bertakwa yang ikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah bahkan di hari kiamat orang-orang dolim itu akan menggigit kedua tangannya kan kalau orang menyesal biasanya digigit jarinya paling tidak kukunya dia menyesal apa yang telah kurang di hari kiamat dua tangannya dia masukkan ke mulutnya karena menyesalnya karena menyesalnya mereka kata Allah hari tatkala orang-orang dolim ya menggigit kedua tangannya dia masukkan kedua tangannya dalam mulutnya sambil dia bilang yakulu ya laytani ittaqotu ma'ar rasul sabila dua seandainya saya mengambil jalan nabi seandainya saya mengambil jalan nabi apa jalan nabi banyak jalan nabi yang bisa kita ambil tidak isbal bagi laki-laki bagi perempuan jalan nabi yang bisa diambil adalah pakai cadar jilbab syari nanti ketika mereka datang kepada Allah orang isbal nabi bilang semua yang di bawah mata kaki neraka tapi dia tidak hiraukan jalannya nabi tidak hiraukan apa yang terjadi dia akan bilang di hari kiamat ya laytani ittaqotu ma'ar rasul sabila dua seandainya saya mengambil jalan rasul disana baru disana baru dia menyesal seandainya saya mengambil jalannya nabi nabi bilang uliha contoh misalnya nabi bilang pelihara jenggot tapi dia cukur bahkan dia bilang saya kalau berjenggot jelek jenggotku seperti duri ya dari da'i sebagian orang mengucapkan seperti itu katanya jelek dia kalau jenggot nabi bilang pelihara jenggot tapi dia tidak mau orang yang seperti itu akan bilang nanti ya laytani ittaqotu ma'ar rasul isabila dua seandainya saya mengambil jalan rasul dengan berjenggot tidak peduli orang bilang kambing tidak peduli kan kita bukan kambing yang bilang itu yang kambing karena tuduhan seruan itu akan kembali ke orangnya kalau tidak benar ketika kita berjenggot tapi orang bilang kambing kembali kepadanya karena kita bukan kambing kita manusia kita pengikut nabi ya kita pengikut nabi orang yang seperti itu yang mengolah dan mengajak syariat Allah akan bilang nanti di hari kiamat kata Allah ya laytani ittaqotu ma'ar rasul isabila dua seandainya saya mengambil jalan nabi seandainya saya mengambil jalan nabi menyesal di hari yang tak ada gunanya lagi penyesalan tidak mungkin berguna lagi bahkan kata Allah dia menggigit kedua jarinya saking sedihnya eh kedua tangannya dia masukkan ke mulutnya saking sedihnya saking menyesalnya ini iya tentunya perkara yang sangat menyulitkan dan perkara yang sangat menyedihkan demikian pula di hari itu di antara orang yang menyesal adalah orang-orang yang menjadi dan orang-orang yang mengambil dan memilih teman-teman yang buruk di antara yang menyesal di hari kiamat orang-orang dalam kehidupan dunia ini lebih memilih teman-teman yang buruk yang jauh dari Allah jauh dari pengamalan syariat daripada teman-teman yang mengamalkan syariat bahkan apalagi sebagian mereka bilang jandekatu itu itu orang keras bergaul saja sama kita ini yang biasa-biasa maksudnya yang merokok cukur jenggot isbal itu namanya biasa-biasa mereka akan menyesal di hari kiamat nanti kalau lebih memilih teman yang tidak baik daripada teman yang baik daripada teman yang mengambil jalan Nabi mereka akan menyesal kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengabarkan tentang mereka yaa wa ilata doha seandainya saya tidak menjadikan si Pulan sebagai orang yang saya ikuti orang yang saya sangat sayangi jadi dia menyesal telah menjadikan si Pulan si Pulan umum siapa saja namanya jadi orang-orang yang menjadikan teman yang dia belain, dia cintain, dia ikuti, padahal jauh dari Allah menyesal di hari kiamat. Dia akan bilang, Ya wailata duhai seandainya Laitani seandainya saya lam attahkit pulanan khulilah seandainya saya tidak menjadikan si pulan sebagai orang yang dicintai. Tambah lagi, dan lebih dari itu, dia bilang, ini kata Allah, Ya wailata duhai seandainya menyedihkan saya, kenapa saya tidak mengambil jalan rasul? Duhai, kenapa saya menjadikan si pulan sebagai panutan? Jadi dia menyesal, menyesal, kenapa si pulan dijadikan panutan sementara rasul ditinggalkan? Sementara rasul ditinggalkan, gara-gara para pembesar, orang-orang yang dianggap kiai, andreguruta, gara-gara, ya kita ikut orang yang disyekkan, kita meninggalkan al-Quran dan sunnah, kita lebih cinta orang yang cukur jenggot daripada yang berjenggot, orang yang cukur jenggot tapi syekh, kita cinta, kita bela, kita rela solat goit meninggal, cukur jenggot, tidak mengambil jalan nabi, tapi orang berjenggot kita bilang, orang keras, hati-hati, berjenggot, kita bilang seperti itu, istrinya bercadar, oh hati-hati itu, jangan bergaul seperti disitu, iya, padahal dia menjaga dirinya, mengamalkan syariat, tapi itu tadi, gara-gara dia ikut para pembesar, iya, para pemimpin yang mengajak mereka ke pintu neraka jahannam, mereka rela meninggalkan jalan nabi, yang seperti itu akan menyesal nanti ketika datang kepada Allah, kata Allah di hari kiamat, nanti ucapan mereka, وَقَوْلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّهُ فَنَا تَبَرُعُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُعُوا مِنَّا كَدَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ berkata orang-orang yang mengikuti fanatik buta, tanpa melihat dalil, hanya ikut saja, mereka bilang, seandainya kami bisa kembali, kami akan berlepas diri dari mereka, ini tak kala mereka melihat adab, di ayat yang lain mereka bilang, وَقَوْلُ رَبَّنَا إِنَّا أَتَوْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرُوْ أَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَا dia bilang kepada Allah, mereka bilang, رَبَّنَا رَبَّنَا وَهِ رَبْكَمِي إِنَّا أَتَوْنَا سَادَتَنَا menyedihkan, tunggu kami mentaati sada tanah para pemimpin-pemimpin kami, وَكُبَرُوْ أَنَا كَمِي lebih mentaati pembesar-pembesar kami, فَأَدَلُونَ السَّبِيلَا maka mereka menyesatkan kami dari jalan. iya, lebih taat pembesar daripada Nabi. Lebih taat pembesar daripada Al-Quran. Al-Quran. mereka akan bilang nanti, wahai Rob kami, kami taati mereka. رَبَّنَا أَتِهِمْ دِيْفَيْنَ مِلَا الْعَدَابِ وَالْأَنْهُمْ لَعَنًا كَبِيرًا dia bilang, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, wahai Rob kami, berikan dia dua kali lipat adab. Jadi nanti itu di hari kiamat, dia belah di dunia ini. Orang-orang yang jauh dari Allah, dari para pembesar dan pemimpinnya. Di hari kiamat, dia berdoa, Rob kami, wahai Rob kami, berikan adab yang berlipat ganda kepada itu. Kenapa? Karena dia telah menyesatkannya dari jalan Allah. Ini penyesalan, tidak bisa lagi orang. Semuanya orang berlepas diri dari yang lain di sana. Iya, doamu sudah lewat. Tidak mungkin lagi dikabulkan. Tapi itu adalah penyesalannya. Dan itu hanya sekadar ucapan yang mereka ucapkan. Itu hanyalah ucapan yang mereka ucapkan. Ini nih, orang-orang yang diantara menyesal, orang-orang yang mentaati para pembesar, para pemimpin mereka, yang mereka anggap sebagai tokoh, tapi jauh dari agama, jauh dari jalan Nabi. Jauh dari jalan Nabi. Jalan Nabi jelas. Jelas. Al-Quran, banyak. Sudah dijelaskan jalan Nabi Muhammad SAW. tapi mereka jauh. Bahkan mereka menentangnya. Yang seperti itu dia akan datang di hari kiamat dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi penyesalannya di hari itu. diantara diantara orang yang menyesal di hari kiamat diantara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menyimpakkan hartanya tapi supaya jalan Allah tertutup. Jadi dia infakkan hartanya supaya kebaikan tidak dilakukan. Bagaimana ini terhalang? Ini. Kamu pakai ini supaya tidak jadi ini kebaikan. Itu dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kata Allah sungguh orang-orang kafir mereka mengeluarkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mengeluarkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Apalagi memang langsung dikeluarkan kepada selain jalan Allah. Ini saja dikeluarkan untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah. Mereka mengimpakkan kata Allah summa takunu alaihim hasrotan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Mereka menyesal. Kenapa saya keluarkan harta saya untuk malah menghalangi jalan Allah. Dia akan menyesal. Tumma yuglabun kemudian mereka pasti akan dikalahkan. Karena bagaimanapun orang sesat orang kafir sekalipun berusaha mengeluarkan harta sepenuh bumi ini untuk menghalangi jalan Allah Allah pasti memenangkan agamanya. Agama ini bagaimanapun orang menghalanginya pasti nampak. Sampai hari kiamat. Bagaimanapun orang-orang sesat ahli albida dan khurabat menjelekan ahli al-had Tidak bisa. Kan ini agama akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Kata Allah Kami yang menurunkan ini agama dan kami akan menjaganya. Jadi walaupun mereka usahakan sayuglabun mereka akan dikalahkan. Pasti itu. Orang batil itu pasti akan hilang. Yang tetap yang benar. Iya. Yang batil itu kita tunggu waktu saja. Walaupun kita tidak bicara pasti Allah hancurkan. Pasti Allah hancurkan. Karena Allah yang bilang Tidak kemudian mereka pasti akan dikalahkan. Orang-orang kafir akan dikumpulkan ke neraka jahannam. Orang-orang kafir akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke neraka jahannam. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian diantara juga yang menyesal di hari kiamat di hari yang tidak ada lagi gunanya penyesalan ketika mereka datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di kehidupan dunia ini berupa umur bahkan berupa hartanya. Bahkan berupa hartanya. Yang tidak pakai hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika datang dia di hari kiamat dia akan menyesal dia minta dikembalikan lagi supaya bisa bersedekah supaya bisa menjadi orang soleh kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berimpak berimpak ini ajakannya dulu berimpaklah apa yang kami rezekikan kepada kalian setelah itu Allah jelaskan kenapa kita harus seperti itu dan ingat impak itu tidak harus dengan harta semua orang berimpak sesuai dengan apa yang dia punya orang yang punya ilmu impak dengan ilmu orang yang punya kedudukan impak dengan kedudukannya karena boleh berimpak dengan jah kedudukan berikan syafaat berikan kelapangan orang yang akan masuk lewat kedudukan tersebut jadi jangan bersedih dibilang tidak punya harta karena impak itu banyak makanya kata Allah wa anfiku mimma rozakonakum berimpaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian setelah itu disebutkan kenapa kata Allah min qobili ayyati ahadakumul maut sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian baru dibilang robbilawla akkortani ila ajelin korib paasoddakwa aku minasolihin robku seandainya engkau akhirkan saya ke waktu yang sedikit saja sedikit saja sehingga saya bisa bersedekah dan bisa menjadi orang soleh itu perkataannya dan itu hanyalah penyesalan tentunya kami sudah katakan di awal tadi kita tidak bisa mengakhirkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kita tidak bisa lagi kita tidak akan bisa lagi yang terakhir terakhir di antara yang menyesal di hari kiamat adalah orang-orang yang berteman dengan saudaranya seagama itu bukan karena takwa bukan dasar takwa ikhlas karena Allah tapi berteman karena ada manfaatnya ada perkara dunia di belakangnya yang mau diambil itu diantara yang menyesal nanti di hari kiamat orang yang berteman tapi karena dunia berteman karena sering diajak makan bagus itu karena selalu makan iya pokoknya kalau teman sama itu aman iya ditangkis lagi iya jadi berteman karena ditangkis iya bukan ditangkis pukulannya tapi ditangkis uang makannya yang seperti itu itu akan menyesal di hari kiamat kata Allah subhanahu wa ta'ala al-ahil la uyawma idin ba'aduhum liba'adin adu illal muta'kin orang-orang yang saling bersaudara pada hari itu sebagian mereka berlepas diri dari sebagian lain bahkan adu kata Allah bahkan adu musuh orang-orang yang bersaudara berteman di dunia ini di akhirat akan menjadi musuh antara satu sama lainnya kemudian kata Allah illal muta'kin kecuali orang-orang yang berteman di atas ketakwaan tidak ada yang mengikat kita kecuali Al-Quran saja anak berteman sama antum karena antum taklim bukan karena saya traktir sebentar setelah taklim bukan jadi anak berteman sama antum karena antum mau taklim karena Allah iya karena Allah bukan karena yang lain karena ketakwaan karena kita lakukan perintah dan kita tinggalkan larangan sehingga saya cinta kita cinta saudara kita karena Allah itulah yang berguna di hari kiamat itu yang tidak disesali ingat-ingat ini yang terakhir dan masih banyak lagi yang lain kalau tidak habis waktu karena dari tadi saya lihat Adan jadi banyak yang saya lewati ini ada beberapa pembahasan disebutkan penyesalan-penyesalan yang terjadi di hari kiamat di antaranya itu berteman karena ada manfaat dunia berteman karena ada manfaat dunia ini akan menyesal dan merugi di hari kiamat bahkan akan menjadi musuh akan menjadi musuh iya di hari kiamat karena masalahnya ketika kita datang kepada Allah semuanya sadar bahwa seorang itu bersama yang dia cintai nah kalau kita cinta karena dunia bahaya iya kita cinta karena dia jauh dari agama itu bahaya takkan bersamanya makanya semua jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa berteman karena menjalankan perintah berteman karena dia meninggalkan larangan kita berteman kalau ada dia kita jauh dari larangan kita berteman dengannya kita bisa walaupun kadang kita digoda untuk melakukan dosa tapi karena berteman dengan dia kita terhindar dari dosa itu kita berteman dengannya semangat taklim semangat lagi kita beribadah banyak masalah dalam kehidupan dunia tapi kalau sama lagi dia kita semangat lagi turun semangat tapi ada teman menyiatkan kita kita lihat lagi dia semangat dia selalu bertakwa kepada Allah walaupun banyak cobaan dan rintangannya dalam kehidupan dunia itulah yang berguna berteman karena apa? takwa bukan karena manfaat dunia itu diantara yang tidak menyesal kalau karena dunia itu akan menyesal kenapa? karena menjadi musuh ternyata sudah baik sekali dunia pokoknya makan sepiring ya makan sepiring pokoknya baju sama warnanya sama ukurannya semuanya pokoknya ada-ada tapi karena ada-ada karena ada iya karena dunia itu di hari kiamat akan menjadi musuhnya akan menjadi musuhnya dan akan menjadi penyesalannya di hari kiamat ini beberapa yang bisa kita ingatkan terkait dengan judul yang diberikan yaitu hari penyesalan yaitulah beberapa golongan yang menyesal di hari itu semoga bermanfaat semua yang benarnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan kekeluaran kami dan dari syaitan subhanahu wa hamdik ashru'ala ilha ilanta safra kutubu ilai tidak ada pertanyaan ya karena kita lewati adan ada satu baik saya kira tidak ada adan dulu baik Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashradu'ala ilaha illallah ashradu'ala ilaha illallah ashradu'ala ilaha illallah ashradu'ala ilaha illallah ashradu anna muhammad Al-Rasulullah Al-Fatihah Al-Fatihah Hai ya dan salah Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.